Masya Allah, sosokang Didi Mulyadi dari kecil berjuluk si Amil, Dr. Rina, suka asin hingga jadi imam masjid. Dikutip dari suaradenpasar.com Terungkap, fakta menarik dari hasil penelitian Dr. Rina Nur Hayati yang melakukan riset biografi Kang Didi Mulyadi berjudul Inti Tuisi Didi Mulyadi, Studi Biografi Pada Brand Identity dan Personal Branding. Banyak hal tentang sosokang Didi Mulyadi belum diketahui publik, meski saat ini sedang berperaha rumah tangga dengan istrinya Ambu Anerat Namustika. Jika merujuk hasil penelitian Dr. Rina yang menyandang gelar Dokter Komunikasi Universitas Panjajaran Bandung, ternyata jiwa sebagai orang pemimpin dan memiliki inti tuisi sejak kecil. Banyak orang yang bilang, karir Didi Mulyadi dengan jiwa pemimpin mulai lahir sejak menjadi DPR di Purwakarta. Itu tidak sebenarnya dikatakan Dr. Rina. Jiwa kepimpinannya itu dari waktu masa kuliah saat menjadi aktivis HMI. Itulah, Cikal bakal jadi orang pemimpin sejak zaman kuliah. Banyak memimpin teman-teman, bahkan itu sejatinya sejak kecil dilakukan. Didi Mulyadi ini kerap jadi imam di Musolah dan Masjid. Terang Dr. Rina saat diwawancari oleh kanal Youtube Purwanto Channel pada 2 Agustus 2022, dikutip suara dan pasar pada Senin 5 Desember 2022. Sosokan Didi Mulyadi memang unik dan menarik. Jiwa kepimpinan terbentuk sejak kecil. Bahkan saat masih kecil, Didi Mulyadi berjuluk si Amil. Julukan si Amil ini karena Didi taat ibadah, suka azan di masjid, jadi imam di masjid hingga puasa hari Senin dan Kamis, dari kecil sampai menjadi anggota DPR RI tetap dia lakukan. Sisi religi lainnya, bertirakat, ini yang diajarkan oleh ayah kandungnya kepada Didi Mulyadi. Maka tidak heran, turunan tirakat ini menguat aspek hati yakni inti tuisi. Beber Dr. Rina yang mengupas tuntas studi bukunya disertai biografi Didi Mulyadi. Nama sebutan lainnya dari Kang Didi adalah Haji Udin, kemudian Sinting Purwakarta Sate Marangi, Ikat Kepala dan Sri Baduga, Gedung Kembar, Museum Diorama, identik sudah sinonim dengan Didi Mulyadi. Ikat Kepala yang kerap digunakan Didi Mulyadi dari sejak menjadi wakil Bupati 2003 dan sekarang ciri khas demikian banyak yang menggunakan ungkapnya. Fakta lain dari sosok Didi Mulyadi adalah, dia mengagumi dan mengamalkan konsep Prabu Siliwangi yakni Sili Asah, Sili Asih, dan Sili Asuh. Didi Mulyadi ternyata senang membaca buku, literasi ini yang membuatnya tata-tata bahasa dan vokal berbicara pungkasnya.